Intro Saudara apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini diadakan di Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat yang dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Apel digelar dengan tujuan untuk memastikan kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selain penghargaan dari Jokowi, dalam kegiatan apel terdapat pemberian penghormatan berupa Medali Kehormatan Luka Praja Samraksana yang diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo sebagai bentuk penghormatan atas sumbeng sihnya terhadap Polri. Apel dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi Dodo dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang disambut oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit beserta jajarannya. Sebanyak 15.000 personel Polri dari 16 batalion digerahkan menjadi peserta apel serta melakukan peragaan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang. Dalam apel, Presiden Jokowi juga mengadu gerahkan Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti pada tujuh Satker Polri yaitu Kor Grimo Polri, Kor Lantas Polri, Baris Krim Polri, dan Susu 88 Anti-Terror Polri, Pusdokkes Polri, Baharkam Polri, dan Divisi Hubungan Internasional Polri. Bagaimana tujuh satuan kerja yang ada di Polri untuk mendapatkan Nugraha Sakanti ini juga akan diberikan kepada tujuh satuan. Pertama adalah Kor Grimo, kemudian Baharkam, kemudian ada Kor Lantas, ada Baris Krim, kemudian ada Divi Hub Inter, ada Pusdokkes, dan juga ada Densus 88. Semua ini atas dedikasinya, tugas yang luar biasa, dan kemudian memberikan pengambilan kontribusinya untuk pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya ini adalah anugrah tertinggi dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Selain penghargaan dari Jokowi, dalam kegiatan APR dapat pemberian penghormatan berupa medali kehormatan Luka Praja Samraksana yang diberikan kepada Presiden Jokowi Dodo sebagai bentuk penghormatan atas sumbang sihnya terhadap Polri. Memberikan penghormatan kepada Bapak Presiden dengan menyematkan kepada beliau medali kehormatan Luka Praja Samraksana, di mana ini adalah bentuk penghormatan institusi terkait dengan sumbang sih beri yang luar biasa terhadap institusi Polri, sehingga kami bisa lebih optimal di dalam melaksanakan tugas pokok kami, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan melakukan pendekaan hukum. Sebelumnya, Polri telah mempersiapkan apel selama enam hari dan mengadakan geladi bersih pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jumat 11 Oktober lalu di Makobrimob, Kelapa Dua Depok. Geladi bersih dipimpinan Astama Ops Polri, Komjen Ferdianto Iskandar Bittikaka, bersama dengan 14 Batrion Satker Polri, Suara Adzani, Bodhia Vimala, Kompas TV, Jakarta.